Assalamualaikum, sahabat semuanya. Saya akan membuat gergaji dari bahan bekas gergaji saumil, yang tidak mudah bengkot, tetapi lentur juga tidak mudah tumpul. Nah beginilah jadinya, lanjut membuat matang gergajinya, panjang bilah 30 cm. Garis untuk membuat mata gergaji 5 mm. Belah-belah kurang lebih, jarak 4 mm. Lanjut runcingkan. Terima kasih telah menonton! Mulai membentuk miring tajam. Terima kasih telah menonton! Kalau dibengkokkan seperti ini, akan balik lagi seperti semula. Lihat bilahnya masih tetap lurus. Nah apabila sudah selesai membuat mata gergajinya, buka dengan baling gergaji, agar sama rata. Kalau sudah coba buat potong. luar biasa, sangat tajam dan cepat. coba lagi. coba lagi. terima kasih telah menonton! Ikan beri bawah... Sanjum będzie yang lebih dikembang. Tidak di bahagian bawah young. Ini adalah kata-kata tidak baik. Ini adalah kata-kata yang kelihatan. Sekarang merapikan pegangan. Sekarang coba lagi untuk memotong kayu yang lebih keras. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Potong lagi kayu yang lebih besar dan keras. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Selesai guys. Selesai. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.